Memilih pada dasarnya adalah hal yang membingungkan Apalagi yang harus kita pilih adalah barang elektronik Kayak kamera ini nih Butuh beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih kamera Karena terlalu banyaknya model atau jenis kamera yang harus kita pilih Sesuai dengan kebutuhan Mungkin kita biasa memilih Canon, Nikon, Pentax, atau yang lainnya Nah sekarang kita punya beberapa faktor yang harus kalian pertimbangkan Penasaran gak? Hati lagi Penasaran? Langsung aja simak yang berikut ini Yang pertama yaitu bertanya kepada yang lebih berpengalaman Karena mereka lebih tahu sisi kekulang Karena mereka lebih tahu sisi keke... Kekepadakah? Karena mereka lebih tahu sisi kelebihan dan kekurangan kamera tersebut Jadi kalian bisa meminta saran Kamera apa yang harus kalian beli Entah itu mirrorless atau DSLR Yang kedua yaitu sesuaikan budget kalian Setelah itu barulah kalian cari tahu daftar harga kamera yang terbaru saat ini Kalian sudah dip Saat ini kalian bisa dengan mudah melihatnya di internet Tanpa harus datang ke tokonya langsung Faktor yang ketiga yaitu tentukan jenis sensor kamera yang akan kalian beli Sejauh ini terdapat dua sensor yaitu IPSC dan full frame Tentu saja dibarengi dengan budget yang kalian miliki Karena pada umumnya sensor full frame jauh lebih mahal ketimbang sensor IPSC Lanjut pada faktor yang keempat yaitu tentukan kebutuhan kalian Untuk apa kalian membeli kamera? Sekedar hobi atau mungkin berhubungan dengan bisnis Tentu saja jika berhubungan dengan bisnis Kalian tidak boleh main-main dalam memilih kamera Tapi jika hanya sekedar hobi Bolehlah kalian beli kamera yang Dua ribuan Bolehlah kalian membeli kamera yang sekelas entry level Atau menengah ke bawah Tapi semua itu terserah pada diri kalian masing-masing Dan yang kelima yaitu faktor internal Yaitu ISO range Pilih kamera dengan ISO range yang tinggi Karena selain bagus dalam kondisi minim cahaya Kamera yang memiliki ISO range yang tinggi Juga akan menghasilkan gambar yang lumayan baik Jadi tidak akan mengecewakan kalian Lalu yang terakhir lagi-lagi dari segi internal Yakni autofocus Bagi sebagian orang Autofocus yang cepat sangatlah penting Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Carilah kamera dengan autofocus yang besar Minimal ya 19 titik Apa kalian mau tinggalan momen Hanya karena menghasilkan gambar yang tidak fokus atau blur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya